selamat menikmati oke guys ini kita sudah ada di pasuruan ya benar ini adalah tempat manufaktur perakitan motor gas-gas nah kalau kalian penasaran motor gas-gas itu apa dan ada tim penyata aja ya gue pengen langsung buru-buru masuk ke dalam dan gue pengen langsung buru-buru lihat nih dan kita nemuin langsung kira-kira yang berhubung sama kita di Omium ya oke yuk langsung follow aja kita masuk ke dalam selamat menikmati selamat menikmati nah ini guys ini tempatnya langsung buru-buru masuk aja deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat datang selamat datang dan pengen berbagi juga info seputar UMKM ataupun manufaktur yang seperti ini oke nah ini gue juga mau ngucapin terima kasih banyak ini gue udah diizinin kita kita diberi kesempatan ya betul benar 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 banget nah Om Putra mungkin sedikit bisa jelasin ke audiens nih ini gas-gas udah berdiri berapa lama? gas-gas sekarang sudah berdiri 13 tahun 13 tahun? 13 tahun betul awalnya kita dari 2011 2011 2011 kita sebenarnya bukan langsung pabrik oh oke kita dulu toko kecil oh toko kecil terus kita mulai buat pabrik di sekitar 2015 lalu berkembang sampai sekarang oh luar biasa oh berarti benar-benar dulu malah bukan startupnya langsung seperti ini ya berarti memang dari toko kecil betul oh luar biasa benar-benar kecil sekarang jadi manufaktur luar biasa hebat banget ya nah Om produk apa aja yang udah dirilis dari gas-gasnya maksudnya tipe-tipenya kah? kan kalo yang yang gue tau sedikit ilmu yang gue tau tentang gas-gas ini banyak sekali motor-motor trail ya betul seperti itu nah apa aja tuh Om? produk kita kita mulai dari 50 cc mini trail oke sampai yang 450 cc yang besar ya? yang besar betul yang 450 cc itu khusus adventure jadi terabas-terabas bisa pakai 450 cc bener memang lagi trendnya juga ya untuk terabas terus kita ada produk 100 cc oke 125 terus ada juga 150 sampai 250 juga ada terabas semua orange ya? iya betul selain trail kita juga ada motor klasik oke seperti gorilla monkey oh iya pernah denger kan? bener 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 nah itu kalo originalnya dari honda dan selain sulit didapatkan memang harganya juga sudah mahal yang pasti iya nah kalo untuk gorilla monkey nya harganya sendiri berapa dari gas-gas? ee kita off the road 21 juta 21 setengah oh 21 setengah off the road masih terjangkau masih terjangkau iya ketimbang yang originalnya dan sudah susah dan harganya juga memang sudah selangit banget pasti ya dan dan untuk gas-gas sendiri untuk penjualannya secara globalnya itu udah berapa sih? ee untuk globalnya dari awal sampai sekarang ee puluhan ribu oh puluhan ribu ya iya sudah puluhan ribu terjual itu tersebar di hanya pulau jawa atau sudah? seluruh Indonesia seluruh Indonesia luar biasa luar biasa keren banget ya nah om tapi kalo misalnya untuk spepas sendiri nih ya apakah ee dari ee pihak gas-gas ini ee terus menyediakan ya nah seperti mungkin yang klasik ataupun yang ee 450 cc tadi untuk terabas iya nah ini dari pihak gas-gas seperti apa? untuk ee after sales-nya after sales-nya after sales-nya spare parts kita sedia ee kebetulan juga ada beberapa produk yang memiliki banyak persamaan oke iya jadi ee bisa menggunakan contoh ya 150 cc itu ee bisa pakai GL Pro oh iya itu banyak persamaan hee jadi secara secara dia identik ya betul oke bisa di combine bener-bener om Putra temenin gue muter-muter yuk kita lihat-lihat nih waduh nah ini ini apa nih om? ini speknya apa nih? ini 85 cc 2 tak kalau 85 cc 2 tak iya kita ada 4 tak juga ada 2 tak oh berarti ini ada kayak kalau thrill tuh ada mini class-nya ya yang 85 cc-nya buat anak-anak biasanya betul tapi ini special engine special engine jadi ini bukan untuk di jalan raya ya memang khusus di track ya untuk track ini gak bisa disuratkan oh kan ini khusus ini memang gak bisa disuratkan gak bisa untuk adventure buat anak-anak ini John biasanya kalau yang gue tahu tuh anak-anak kecil kan sekarang ada kelasnya sebelum mereka jadi crosser itu biasanya mereka umur-umur 8-9 tahun tuh mereka udah pakai yang kayak gini-gini mungkin atau tergantung badan sih biasanya tapi 85 cc setahu gue buat sekolah thrill om ada sekolah thrill hahaha wah luar biasa nah ini berarti disini sedang dirakit semuanya nih om ya betul hmm luar biasa nah ini kita selanjutnya ada apa nih om disini ini gue baru pertama kali nih om putra masuk kesini dan waduh seru banget kayaknya ya hahaha nah kalau ini apa nih om ini perakitan oh ini partnya ya perkumpulan partnya ya iya part partnya nah ini yang sedang dirakit ya oh ini bagian stangnya hmm nah ini ya om ya betul wah ini sudah dilengkapi dengan CNC juga oh ini untuk apa ini ini untuk yang tipe apa ini 85 cc hmm 85 cc juga 85 cc itu sebesar ini stock breaker ini betul luar biasa tapi dia sudah telas topik bawah ya upside down ya udah 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 upside down ya harusnya wah ini keren banget ini luar biasa ini banyak sekali partnya ya nah untuk yang untuk yang tipe SE sendiri untuk harga on the road itu ya eh SE 85 cc 2 tak ini harganya 34,9 cc itu kebetulan kan gak bisa di on the road kan jadi off the road khusus oh iya oh iya iya karena memang ee kalau special engine tuh mesti biasanya gak ada lampu gak ada spion ya om ya iya betul ini kebetulan lagi rakit 85 cc sekarang oh ini lagi rakit 85 cc wah ini luar biasa lihat om gede gabang hehehe mas punya kecil 85 cc iya diameter shocknya gede banget luar biasa luar biasa luar biasa oh ini berarti bener-bener ee dirakit semua om ya kayak gini nih masih satuan ya iya oh iya 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 luar biasa nih cakep cakep waduh ini untung kita roadshow di jadwal ke jawa timur om betul bener gak? jadi bisa ketemu om putra nih nambah pengalaman banget buat gua dan berbagi betul buat kalian semua yang pastinya nah om kalau dari ee sekarang nih misalnya nih orang di Jakarta aduh pengen dong motor kayak begini tuh bisa didapetin dimana om? apakah memang ee sudah ada ee dealer kah? ee di Jakarta kebetulan kita ada satu dealer ee KMJ oh KMJ betul itu bisa langsung dibeli disana liat unit juga bisa disana iya waduh cakep nah ini lagi dirakit ya sedang dirakit ya nah ini yang di sebelah sana apa nih om putra? ee ini 150 cc oh hmm oh ini ini yang lagi dirakit? oh ini 85 cc oh ini 85 cc 150 cc oh ini ada tanknya siap siap oh ini lagi dirakit semua satu persatu ya oh ini oh nah ini kapasitas tanknya berapa liter ini pak? sekitar 3 ya? 6 enggak lebih ya? oh ini 50 cc kalau gak salah ya ini ini 50 cc oh 50 cc ini kapasitas tanknya? mungkin? sekitar 6 5 liter? ee kurang lebih 5 ya kurang lebih 5 ya? iya 150 cc oh ini 150 cc ini yang bisa disuratkan oh bisa legal jalan raya oh bisa legal jalan raya street legal ya? betul luar biasa oh ini ini udah jadi ya? ini ya? udah jadi luar biasa oh ini dia memang polos seperti ini kah? atau memang belum oh enggak belum dikasih stiker oh belum dikasih stiker oh berarti ini masih proses ya? iya proses selesai dari situ ke sini ya? oh ini berarti dikumpulin dulu dan nanti dari sini baru di? baru di stiker di stiker oke baru di stiker baru bisa dipasarkan ya? atau dikirim ya? luar biasa ini banyak banget dan ini stoknya juga memang ee di sini om ya? berarti di sini tuh nggak ada displaynya memang di sini cuma manufaktur berarti langsung dikirim ke dealer-dealer ya? langsung ke dealer-dealer wah luar biasa luar biasa banyak banget guys ini selain motor yang ini ya? iya selain motor-motor seperti ini untuk motor jenis lain yang kita tadi udah dua ya? yang untuk yang istilahnya off-roader lah ini iya terus ada monkey monkey oh iya monkey monkey ada gorilla monkey gorilla roda monkey yang roda di atas roda 2 atau roda 3 atau roda 4 apa keproduksi juga? ee kebetulan sekarang roda 2 aja iya 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 nah om nih kalau gue lihat di sana ini kayaknya agak sedikit berbeda ya ini lebih besar ya ini assemblingnya langsung ini ini apa nih om? tipenya apa nih? 85 juga oh ini? yang ini 85 juga? ini yang lagi dirakit oh ini yang lagi dirakit oh ini dia ya berarti dari sana tadi ke sini ya iya ini 85 cc waduh luar biasa sudah pakai radiator ya? sudah di sini sudah ini radiatornya 2 ya? iya wah luar biasa ini berarti di sini untuk ngerakit kaki ya om ya? ban ya? iya nah om ini selama perakitan ini nih apakah lu ngegunain loktite treat lock seperti mungkin di beberapa titik gitu? oh iya kita pakai loktite di beberapa titik seperti cakram sama gear oh itu yang paling penting tuh ya? iya itu vital sekali ya? bener gear sama rantai ya? bener bener sama rem yang pasti iya yang pasti nah ini keren banget ini tromolnya nih cakep udah aluminium ada satu lagi nih om saya mau tanya oke kalau di sini kan assembly line ya? betul jadi assembly line untuk spare partnya sendiri itu didatangkan dari mana om? kebetulan kita import dari Cina oh langsung dari Cina ya? betul jadi semuanya memang sudah kriteria dan kategorinya disesuaikan sama permintaan dari PT gas gas betul hmm cakep cakep ini keren banget sih om keren banget ini asli sepan kita bisa tes hahaha bisa kita atur deh boleh boleh bener bener bisa tes ya? berarti kalau datang kesini bisa tes juga mungkin om ya? misalnya kayak gue nih misalnya udah tau mesin sewaktu-waktu ah gue pengen punya motor gas gas nih gue udah tau tempatnya main deh kesini deh bisa yang umum ya? betul mungkin buat yang hopeng-hopeng aja gitu hahaha segera tau lah bener 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 oke guys ini gue juga mau banyak-banyak ngucapin thank you banget ya untuk para sponsorship kita yang sudah apa namanya meng cover semua perjalanan kita dari Jakarta hingga nanti ya kita akan berakhir di kota Malang ya thank you banget terutama thank you banget buat sponsor utama kita yaitu Locktite ya thank you banget thank you banget buat hascon juga untuk power tool ya betul betul thank you banget juga untuk parotek dan terimakasih juga tidak lupa kami ucapkan untuk engineer cloud oke nah om berarti kalau dari sini step terakhir ya nah ini adalah step yang terakhir nanti setelah dari sini baru di ee diturunkan terus jadi siap di stiker oke nah setelah dari sini apakah ada ceking lagi om? ceking bahwasanya maksudnya motor ini sudah sempurna nah QC nya sebelum dijual oke atau sebelum dikirim ke dealer kita selalu QC dulu oke kebetulan QC nya ada di workshop belakang oh ada lagi berarti beda lagi ya bener luar biasa ee 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 banyak banget yang gua iya tengok-tengok nih John luar biasa ini juga stoknya juga memang ya stok berarti bannya ya iya ee kalau ban sendiri dia menggunakan ban ee maksudnya gas-gas sendiri ngambil dari satu fabrikan atau random aja nih ee ini ban nya satu set dari fabrikan oh satu set dari fabrikan iya betul oh berarti ini ban ini memang sengaja didatangin sudah dalam kondisi set om ya betul set berarti disini memang pure murni tinggal merakit aja ya iya ee cakep 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 jalan-jalan ke depan nah iya nih iya ini ee sayang banget waktunya mungkin ee kita datang kesorean ya iya udah sore datangnya juga dan kebetulan untuk yang proses QC nya sudah selesai ya sudah selesai ya ee nah ini juga sebetulnya kita udah gak bisa udah kesorean tapi iya betul aduh waktunya padet banget memang Om Putra ini luar biasa karena gak banyak waktu jadi muter-muter ngetrip keliling aja sih iya tapi so far gue thank you banget thank you banget makasih banyak udah dibukain pintu ya Om Jutnya ini sebuah sebuah privilege buat kita ya pengalaman yang berharga banget juga gak sembarang orang bisa masuk ke proses assembly seperti ini bener 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 waduh thank you banget Om Putra waktunya terima kasih banyak gue kayaknya mau langsung cabut terima kasih banyak sukses selalu untuk gas gas ya sukses terus nah oke guys gue rasa sampai disini dulu untuk perjalanan kita di kota Pasuruan ya nah ini kita akan melanjutkan perjalanan selanjutnya di kota Malang dan ini adalah tujuan terakhir dari roadshow G3 Channel bersama Jon Arief oke kita akan bertemu terus di kota Malang ya Om Jutnya jangan lupa pantangin untuk sosial media kita jangan lupa juga untuk di follow instagramnya gas gas nah nanti kalian bisa bisa melihat koleksi dari gas gas ada apa aja ya Om ya iya betul oke thank you banget ya bisa kalian cek di deskripsi untuk info lebih lanjut thank you thank you bye bye jangan lupa jangan lupa satu lagi kita mau ke atas hahaha kita mau ke bromo siap oke thank you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati